Pulau Sumba dalam ancaman privatisasi, perlu kepastian ruang hidup warga pesisir. Sejumlah selebritis tanah air hingga pesohor dunia, pernah berwisata ke Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, NTT, sebut saja Raffi Ahmad, Nagita Slavina, David Beckham dan sang istri Victoria Beckham, pemain sepak bola timnas Belanda Arjen Robben, hingga artis Hollywood Jennifer Lawrence dan suaminya. Mereka mengunjungi sejumlah destinasi wisata andalan di pulau yang disebut sebagai pulau terindah di dunia oleh sebuah majalah terbitan Jerman Focus. Pada tahun 2018 lalu, Pulau Sumba memiliki beragam potensi dan kekayaan alam dan budaya yang diakui dunia, patut kita syukuri bersama bahwa keindahan Pulau Sumba menjadi ikon budaya dan pariwisata di berbagai ajang festival dunia. Pada tanggal 8 Februari tahun 2021 lalu media Detik News memuat berita dengan judul besar, Pulau Sumba dijual di situs online, Pemrof NTT, Kominfo Polri perlu usut, sebenarnya ada berbagai persoalan yang masih belum diselesaikan oleh pemerintah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota salah satunya terkait dengan privatisasi pesisir pantai di Pulau Sumba. Kurang lebih 80% wilayah pesisir di Pulau Sumba diprivatisasi oleh sekelompok pemodal dan elit yang memberikan ruang kepada kepentingan investasi pariwisata di Pulau Sumba, wajar saja jika Pulau Sumba dijual di situs online, ini menggambarkan betapa carut-marutnya sistem pengawasan wilayah pesisir Sumba. Oleh karena itu perlu dilihat secara serius oleh pihak pemerintah dan penegak hukum di NTT bagaimana tata kelolanya, apakah ada akses untuk publik atau tidak dan bagaimana dengan keselamatan warga pesisir serta bagaimana proses kepemilikan atau izinnya, ini yang perlu dilihat secara serius sehingga tidak menimbulkan konflik di bawah. Maraknya investasi pariwisata di Pulau Sumba saat ini membuka ruang bagi pelaku investor untuk menanamkan modalnya di Sumba, hal ini bisa dilihat dari berbagai situs penjualan lahan pesisir, sejauh ini ada beberapa situs atau akun seperti Exotic Ease yang melakukan promosi dan penjualan pesisir pantai di Pulau Sumba. Ada puluhan foto pesisir pantai yang diiklankan oleh situs tersebut dengan mencantumkan seluruh informasi lahan beserta luasan dan harganya, sementara hasil konfirmasi di beberapa wilayah pesisir yang disebutkan tidak pernah mengetahui adanya penjualan pesisir pantai, ini yang menjadi kegelisahan jika pemerintah tidak serius memperbaikinya. Ada transaksi ilegal yang sedang berjalan tanpa kita semua sadari wilayah pesisir Pulau Sumba kian abis terjual. Derasnya kunjungan wisata keempat kabupaten di Pulau Sumba, semakin mendorong kepemilikan lahan-lahan strategis, kondisi tersebut semakin didorong dengan situasi masyarakat yang semakin terdesak dengan kebutuhan ekonomi sehingga penjualan tanah tidak dapat terbendung. Saat ini Pulau Sumba menjadi bidikan para investor di bidang industri pariwisata khususnya pariwisata di wilayah pesisir pantai Sumba, fenomena ini bisa dilihat di sejumlah situs-situs online di mana sejumlah pesisir pantai di Pulau Sumba dijual bebas dengan langsung mencantumkan lokasi dan luasan serta harga, jadi ketika Pulau Sumba dikatakan dijual bukan hal yang baru lagi. Ini sudah terjadi dan anehnya sikap tegas pemerintah dalam melihat isu ini belum begitu serius. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah ada ketentuan umum dan batasan-batasannya sesuai dengan regulasi yang ada terkait tata kelola wilayah pesisir di mana mengatur soal ruang publik atau akses bagi masyarakat pesisir. Namun, sejauh ini pengembangan industri pariwisata banyak merampas ruang hidup masyarakat pesisir, seperti terjadi di Pulau Sumba. Kejadian pelanggaran HAM juga tidak luput dari masuknya industri pariwisata di Pulau Sumba, pada Rabu, tanggal 25 April tahun 2018 lalu, seorang petani bernama Poro Duka, asal Lamboya Sumba Barat harus meregang nyawa akibat mempertahankan ruang hidupnya ketika berhadapan dengan investasi pariwisata. Persoalan-persoalan ini tampak jelas berada di dekat kita, namun lagi-lagi pemerintah masih belum memberikan jaminan hukum yang baik kepada warga pesisir akan keselamatannya, belum lagi kriminalisasi nelayan, kawasan tangkap ikan nelayan yang kini hampir sebagian dibangun sarana pariwisata ini mengakibatkan nelayan atau petani rumput laut kesulitan mengakses sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan keselamatan warga dengan melindungi ruang hidup warga pesisir. Langkah strategis yang bisa dilakukan saat ini oleh pemerintah terkait perlindungan ruang hidup warga pesisir di Pulau Sumba adalah dengan memastikan akses, ruang hidup, konservasi dan perlindungan hukum. Sejauh ini masyarakat pesisir masih belum memahami dengan baik tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, RZWP 3K, untuk mewujudkan ruang laut dan SDA bagi warga pesisir yang berkelanjutan dan ini tugas kita bersama bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat luas akan pentingnya keselamatan warga di wilayah pesisir Pulau Sumba. Dalam usaha industri pariwisata keselamatan dan akses warga pesisir menjadi prioritas penting yang perlu diperhatikan bersama baik itu pemodal dan pemerintah, investor tidak bisa menutup akses bagi warga pesisir lalu mencari kuntungan sebanyak-banyak dengan mematikan wilayah kelola rakyat, disinilah intervensi pemerintah diperlukan untuk memastikan ruang dan keselamatan warga pesisir. Selanjutnya pemerintah harus mengandeng seluruh elemen masyarakat untuk membangun konsep perlindungan warga di wilayah pesisir dengan mengacu pada regulasi dan kearifan lokal yang ada di masyarakat, ini untuk meminimalisir konflik di wilayah pesisir. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan desain instrumen pembangunan pariwisata yang berbasis rakyat dan berkelanjutan, kawasan pesisir tidak lagi dikuasai dan diprivat pemodal, tetapi pemerintah memberikan suntikan modal, stimulan kepada masyarakat lokal untuk melakukan usahanya di wilayah pesisir. Namun sebelumnya perlu diberikan pelatihan, pemahaman, dan tata kelola yang berkelanjutan, serta menjadi mitra usaha dengan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang ada, ini yang belum dilihat serius oleh pemerintah daerah di Pulau Sumba dalam mengembangkan pariwisata kerakyatan. Semoga dengan ulasan singkat ini ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah guna memastikan keselamatan warga pesisir dan wilayah pesisir di Pulau Sumba, tentu saja hal ini perlu gerakan bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Pulau Sumba tercinta.